Oke, kita unboxing si Nike Mercurial Flylight Sine Guard-nya Sleap-nya Dan Macem-macem Keterangannya di sini Oke, semuanya selamat siang dan selamat berjumpa lagi di channel Youtube Saya melanjutkan nomboran kita tadi tentang Sine Guard Terutama tentang Nike Mercurial Flylight Sine Guard Kali ini di hadapan kita sudah ada sepasong Sine Guard lagi Dari Nike yang adalah Nike Mercurial Flylight Sine Guard Ya, seperti Yang saya bilang di depan, di dalam kotaknya sendiri Ada Sine Guard-nya sendiri, kemudian juga ada sleeves-nya Dan juga Ada apa ini? Buku bantuan, kira-kira itu Dan ini adalah tampilannya kebetulan Saya ambilnya warna kuning Maaf kalau warna-warna tidak kontras sama meja-nya Tapi masih kelihatan ke Anda Itu dia Dan ini adalah penampakan dari si Nike Mercurial Flylight Sine Guard Penasaran banget sama Sine Guard ini Jadi coba PO sama si masyarakat Dan Nggak lama, barangnya sampai dari Jakarta ke sini cuma 2 hari Dan inilah yang ada di depan kita Dan tentang Nike Mercurial Flylight Sine Guard sendiri Apa sih bedanya sama si Nike Mercurial Flylight Sine Guard? Ya Kalau yang saya baca di Sucreclips101.com Kawan-kawan bisa lihat di sini kalau mau lihat artikelnya tentang Nike Mercurial Flylight Sine Guard Jadi dia replace yang namanya si foam di belakangnya ini Dan mengganti material cangkangnya Jadi nggak kayak TPU yang biasa Ini lebih fleksibel Dan Di balik cangkangnya Diganti dengan yang namanya Kalau nggak salah namanya web shock system Dan lebih fleksibel Dan juga tekstur yang hanikam begini Jadi dia nggak nembel ke Cangkangnya Singkernya itu Jadi dia bisa diginikan Nah itu tadi Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah itu dia Nah ini Lebih lembut Lebih tipis materialnya Dan kalau yang saya baca di kotaknya sendiri Ada tiga Mungkin tiga kegulang lah di sini Nah Endured Crossout Baking Help Diffuse Impact Dan juga Lebih Beratibel Karena gini Jadi sirugulasi udaranya lebih Lebih enak kayak ini Dan Lebih fleksibel Yaitu tadi Dengan cangkang yang lebih Tipis Tapi lebih fleksibel Dan juga perpaduan Cangkangnya dengan si Material yang di belakangnya ini Dan Bisa sampai dibeginikan loh Nah Sign guardnya Itu dia Lumayan fleksibel kan Kalau nggak salah gitu deh Teknologinya Tolong dikoreksi Buat teman-teman yang lebih Paham tentang si Nike Merkura F-Light ini Kalau nggak salah Dia terapkan Webbed shock system gitu Dan Di bagian sininya Di tengahnya itu Dia rada Bukan gelembung ya Kalau kita Sejahterkan sama ini kan Ini tengahnya Dia agak Ini agak cemu sedikit gitu Dibandingkan sama yang Merkura lihat Nah ini Dan Kembali ngomongin Tentang masalah Safety-nya Kalau nggak salah Si Di kotaknya itu Ada keterangan Tentang beberapa Sander yang keluarkan oleh Si yang namanya Apa tadi itu Noc Sae tadi ya Nah itu tadi Tentang coverage Scoring-nya 3 dari 5 Tentang lightweight-nya 5 dari 5 Dan juga tentang security-nya Adalah 4 dari 5 Itu tentang Scoring-nya Jadi Jadi tadi sih Kalau kata si Bermascus Ini sih bukan Yang debas Ataupun yang Paling protektif Karena Dia kesehatan Ada beberapa Senggar lagi Yang menurut dia Lumayan Ada juga yang Apa skin gitu Yang juga ada Merk lain Saya nggak tahu Merknya tapi Mungkin bisa dilihat Di gambar di atas Kemudian juga Kalau Nike Lagi Yang modelnya Kayak kosaki Atau langsung Slip-nya begini Dia ada Nike Hyper Strong Kalau nggak salah Yang proteksinya itu Sampai ke Angkle Nah itu dia Dan yang ada di depan kita Nike Mercurial Firelight Lumayan menurut saya Lumayan ringan Dibandingin sama Nike Mercurial Light Jelas dari base foam-nya Kemudian juga diganti Sama material yang ini Honeycomb begini Dan juga Rada-rada Membal gitu ya Gimana sih Kayak sok gitu Jadi kalau kita tekan-tekan Di sini nih Dia agak begini Nah kalau masalah durability Saya belum pernah pakai Dan saya baru ini Mau pakai Tapi Anggirnya sih Kelihatan tipis banget Tapi fleksibel Dan Masalah Apa ya Impact terhadap benturannya itu Kalau masalah Pengaruh terhadap benturannya itu Dia Tercover juga sama yang Material di belakangnya ini Jadi karena fleksibilitasnya ini Dan karena Bumps-nya ini sih Menurut saya Karena pantulannya ini juga Gitu tadi Nah itu mungkin Kenapa dia dibuat Di bagian tangannya sini Rada Cembung sedikit Mungkin sih itu menurut saya Dan Kalau kawan-kawan ada Penilaian lain Ataupun pengalaman lain Boleh Tolongan di kolom Commenter di bawah Masalah fit Fittingnya enak sih Saya coba Tempel-tempelin sini Di tulang kering Enak juga Dan Saya ambil yang size S Untuk saya yang tingginya Hanya 168 cm Dan Udah kebayang kali ya Gimana kakinya Apalagi kalau sudah Rada gemuk kakinya Dan kalau kawan-kawan yang Bungnya rada Tinggi sedikit Ataupun bisa sedikit Bisa pilih yang size M, L Atau XL ada enggak ya Size XL Mungkin ada Oh iya Lupa tadi Ngomongin masalah slipnya ini Slipnya si Nike Baik itu Nike Mercurial Flylight Ataupun Nike Mercurial Light Tidak ada anatomik Mungkin menyesuaikan Sama anatomiknya Beti sekali Sama si Nike Mercurial Light Juga begitu Lupa tadi saya ngomongin ini Sorry Kemudian Itu tadi deh Bukan yang the best Tapi mungkin ini yang Paling ringan sih Untuk saya Itu overall Kayaknya lumayan Dan kita akan coba Jajal Shingatnya Sekarang Dan inilah fitnya Pake si Nike Mercurial Flylight Shingat Ini Keliatan enggak terlalu Bulky kan Dan juga disini Masih kelihatan Terlalu sembung Tapi ini Ada efeknya Karena untuk Impact itu Lumayan Enak Menurut saya sih Lumayan protektif juga Enggak bulky Dan Wow Ringan memang Nah ini tampilan Si slipnya Dan kita akan pakai Shingatnya Di sebelah kiri Nah Itu dia Yang kiri Tampilan Pake slipnya doang Yang kanan Pake slip Dan juga sudah Ditutup dengan Nike Ataupun Nike Kose Nike ini Pokoknya enggak bulky deh Kelihatan tipis Ringan Tapi juga lumayan Protektif menurut saya Pantes Sarkanya juga Beda Nah itu Kalau Kalau terturun Mungkin bisa di tapping Disini Oke Soh tap Asli enak Well oke Kita sudah jajal Sudah kita omongin sedikit Jadi kira-kira Itu tadi Penjelasannya Walaupun mungkin belum jelas Karena kita sama-sama Beroling Dan sekali lagi Ditunggu semua Dari kawan-kawan mungkin Yang lebih paham tentang ini Lebih tahu tentang ini Atau pernah pakai ini Enak atau enggaknya Atau enggak enaknya Dimana Boleh Tolong tuangkan Pengalamannya Di kolom komentar di bawah Buat kawan-kawan yang mau nanya juga boleh Dan Disini kita sama-sama sharing juga Sekali lagi Selalu ditunggu Kritik saran komentarnya Dan juga masukannya Demi kemajuan konten ini Ataupun kemajuan konten video ini Di video-video berikutnya Terima kasih Sudah nontonin video ini Terus sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Jangan lupa bahagia Dan terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih